Intro Dalam rangka membangun sekolah yang berkarakter bersih dan sehat, Balai Pendidikan Menengah Dikman Kabupaten Gunung Kidul melanggarakan lomba sekolah sehat tingkat SMA-SMK se-Kabupaten Gunung Kidul. Balai Pendidikan Menengah Dikman Kabupaten Gunung Kidul tahun ini menyelenggarakan lomba sekolah sehat tingkat SMA-SMK se-Kabupaten Gunung Kidul. Ada enam sekolah yang kita tunjuk, yang tiga sekolah mewakili SMA dan tiga sekolah mewakili SMK. Penilaian lomba sekolah sehat tingkat SMA-SMK dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 3 bulan. 12 September 2019. Terdapat enam sekolah baik SMA maupun SMK di Gunung Kidul yang maju lomba sekolah sehat, di antaranya SMK Negeri 1 Purwosari, SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin, SMK Negeri 1 Patuk, SMK Yapi Wonosari, SMK Negeri 1 Poncong, dan SMA Negeri 1 Semin. Keenam sekolah tersebut dinilai, kemudian yang mendapatkan juara pertama akan mewakili Kabupaten Gunung Kidul pada perlombaan sekolah sehat tingkat SMA atau SMK tingkat Provinsi Diy. Pada tanggal 12 September 2019, dilaksanakan penilaian sekolah sehat di SMA Negeri 1 Patuk dan SMK Yapi Wonosari. Dalam acara tersebut, sebanyak 4 juri yang ditunjuk untuk menilai perlombaan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul, Puskesma 1 Playen, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dan Balai Dikman Kabupaten Gunung Kidul. Resen penilaiannya masing-masing, setiap sekolah itu mempersiapkan 4 macam lomba, diantaranya adalah UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, kemudian Lingkungan, Perpustakaan, dan Tempat Ibadah. Masing-masing punya orang, kemudian dinilai 4 orang. Setiap sekolah mempersiapkan 4 bidang lomba, diantaranya UKS, Lingkungan Sekolah, Perpustakaan, dan Tempat Ibadah. Sekolah yang ditunjuk memaparkan program sekolah sehat di hadapan para juri, kemudian tim juri tersebut mengenali dan mendefinisikan masalah serta melakukan penilaian. Pihak sekolah sangat antusias mengikuti perlombaan ini. Secara tak langsung, siswa mendapatkan pendidikan karakter mengenai hidup sehat dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan pola perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Harapan dari Balai Edikmen sesuai dengan tujuannya, yang pertama ini untuk membangun karakter sehat di sekolah. Yang kedua adalah untuk mencari salon suara yang akan mewakili Kabupaten Gunung Kitul untuk maju tingkat provinsi. Sehingga harapannya, apa yang kita lombakan itu bisa menjadi kebiasaan anak-anak untuk hidup sehat, kemudian bertingkah laku sehat, dan menciptakan lingkungan yang sehat, yang ramah kepada anak, dan nyaman untuk pendidikan. Sehingga dalam kurun waktu tertentu, pendidikan guru itu bisa ditingkatkan kualitasnya berdasarkan dari kesehatan anak dan kesehatan anak-anaknya, gurunya, dan masyarakat sekitarnya. Dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, maka peserta didik secara tidak langsung mendapat pendidikan kepedulian lingkungan, memiliki kerjasama, dan bersikap toleransi kepada sesama terutama lingkungan sekitar. Dengan diadakannya, lomba sekolah sehat ini dapat mencaring sekolah yang unggul dalam membina dan membiasakan warga sekolahnya untuk hidup bersih dan sehat. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Kitul akan termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, ramah, nyaman, dan berkualitas. Ika Agustiawan, Puspadanta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!